Laitan, kolesah, laik, gratis, tepetan, dibentet, hangbol merah, hangbol merah, hangbol merah, jangan lupa, tepetan, gratis 19 menit, ending filmnya 19 menit semuanya berantemnya Sekarang udah ketutup, itu ntar adegan yang disitu udah masih ada sih, pasti ada perasaan gimana ya, kan biasanya kalau udah berhijab ya tau sendiri kan ya Jadi kita ada kayak, udah dipukul ke sini, ke sini, abis itu simax-nya kan masih ya dia belum bisa lang-langgan ke sini, abis itu ya Ayo loh bang, bang Dia ini lebih baik daripada bang gitu, karena dibilang siapa yang mau membantu orang-orang kecil kayak begitu Oke hari ini rame banget di kantoran, sekarang kita kedatangan ada cast film dari Once Upon a Time in Indonesia Yaor yaly Yaayyy Oda nasi, kan pemainnya banyak banget nih biar temen-temen yang di rumah pada, memperkenalki Mungkin dari Pak produser dan pak sutradara dikenalin sini, temen-temen semuanya Pernakan diri dulu, maps tapi ga2 Ambilizz, aku sutradara dari film Once Upon a Time in Indonesia ini Producers juga? Ya betul Jadi, all in Begitulah kira-kira Boleh diperialkan semua teman-teman Ini belum semuanya ada pasti beberapa aja ya Iya, sebagian besar adalah ini Kalau dari sebelah kanannya Si Maria Riana Dea Dan juga Jay Rian Reni Septino dan Dicardo Selensi Jadi pengen tau sih Ceritanya film ini tentang apa Dan kenapa tiba-tiba Semuanya dari Banggilnya Om, apa Bapak sih? Apa aja boleh Bapak, ini ceritanya gimana? Ini ceritanya dari mana? Kenapa akhirnya bikin film ini? Karena kan ini katanya filmnya film action ya? Dan di Indonesia kan film action tuh Gak bisa dihitung lah Sebenernya sekitar gini Jadi waktu itu Lagi kebetulan menggobrol-gobrol sama penulis saya Jadi kita kan setelah Sebelum ini kan juga memang film action juga Yaitu dengan title 66 Jadi kita lagi pikir ide nih Untuk yang film berikutnya Dan kebetulan Kita punya ide itu adalah Mengenai apa? Lone Shark ya apa? Lilinta Darat ya Kayak gitu lintadarat Oh, Rentener Rentener Jadi begitu kita dapat ide gitu Dan kita pikir Kita develop Dari cerita itu Itu menjadi sebuah action Yang dipaket dengan action lah Kayak begitu Hmm Ceritanya nih Boleh ga diperkenalkan Casnya satu-satu jadi apa? Siapa Rentenernya? Siapa tertindas? Nah Kalau Rentenernya sebelah kiri saya nih Oh Rentenernya 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 muda ya? Jadi jadi sesuai Biasanya kalau Rentenernernya itu kan Bapak-bapak Udah tua Canggap gitu ya Oh gitu Ini saya shift biar lebih muda aja Jadi Jadi rule Jadi rule Boleh diceritain mungkin karakternya Jahat lah pasti lah ya Eh Kejam Dia orang yang bertanggung jawab lah Dia orang yang gak bertanggung jawab sih Maksudnya punya pendirian Jadi kalau ada A, A, B, B gitu Gak gampang kompromi gitu Jadi Mungkin orang niatnya jahat ya Padahal dia punya pendirian yang tegas aja sih Yang lain mungkin mau cerita tentang karakter masing-masing Ibu yang Dulu kan sebelum hijab aja ya Kalau ibu udah Aku disini berperan sebagai Kay Jadi Kay itu adalah cewek yang ditaksir sama ada yang namanya Max Nah Max ini Max tidak bisa datang Tidak bisa Ya jadi Max ini yang Ber... Berkonflik Berkonflik sama si Rue gitu Dan sementara aku itu orang yang kerja sama Rue gitu Oh gitu Jadi ada konflik Sebagai Jack Collector Iya Anaknya Anak buahnya ini tapi Malah ditaksir sama lawannya Oh oke Cewek dulu lagi mungkin satu lagi ya Mari ya Kalau aku disini Jadi Misha Jadi tuh Dia tuh perangnya kayak Lebih ke Menyatukan keluarga gitu ya Jadi kayak seorang ibu Terus seorang adik dari si Max itu Tapi dibalik kelembutan karakternya itu Dia tuh bisa fighting juga demi mempertahankan keluarganya kayak gitu Ini kayaknya Cewek-ceweknya bisa fighting Cewek-cewek fighting Cewek-cewek fighting Oh Mungkin dua cowok-cowok disini apa nih? Saya disini berperan sebagai Dave Dave itu kerja sama Rue Tapi akhirnya Dave hianatin Rue gitu Insaf ya? Berkhianat 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 Kalau saya sebagai Hans itu temennya Max Yang bantunya melatih berantemnya Terus abis itu yang bantu balas dendam Temennya yang dibunuh sama Rue Oh gitu ada bunuh-bunuhannya Pasti Harus nonton makanya Harus nonton Harus nonton ya Nah ini kan Film ini kan genre-nya sebenernya kan action Bener kan? Genre-nya action gitu Ini tuh semuanya Apakah memang sudah punya basic martial arts Atau bela diri Atau Apa emang semuanya disini dilatih di film ini gitu Dan persiapannya tuh berapa lama sih Sampai akhirnya semuanya bisa Adegan-adegan ini Kebetulan memang kalau semuanya sih tidak ada Ada martial arts background semua tidak ada Dan kebetulan memang kita Jadi sebelum mereka syuting Kita memang ada tim action kita Yang melatih mereka Yang khusus untuk Untuk film gitu Jadi untuk bagaimana bilang kuku Untuk kamera Bagaimana nangkis untuk kamera Basic gitu Jadi dilatih Sesuatu waktu itu mungkin saya rasa Tiga bulan Tiga bulan Sebulan lebih kali Sebulan Oh latihannya sebulan Gue yang tiga bulan mohon maaf ya Mungkin lukanya tidak kurang Mungkin Anda yang paling langsung dyed Saya kan gak punya basic sama sekali Udah gitu yang lucunya lagi Pas udah mulai mau syuting Aku malah kesel Ayu Oh gitu Tuar biasa 볼 Jadi Disini yang paling nyayel Susah belajarnya Siapa nih Belajar bela diri nih Yaudah Yang paling susahan ada kekurangannya gitu ya. Kalau si Riana, dia apalagi cepet sekali, apalagi gerakannya cepet sekali, kayak begitu. Tapi ga ada tenaganya. Iya, dia agak lemah lembut gitu. Kalau Maria, dia punya formnya memang bagus gitu. Jadi, apa, convincing bahwa dia kayaknya bisa berantem gitu. Kalau yang laki, aku rasa sih tidak terlalu masalah lah. Karena kita latih, gini, asal dia ngikutin, begini, ya tak ada masalah, bisa. Jadi, kurang lebih tuh prosesnya tuh dari awal akhirnya dapet cast-nya sampai syutingnya tuh berapa lama tuh? Pak, ini tuh 3-4 bulan ada ya. Tadi mulai castingnya 3-4 bulan. Setelah itu kita latihan, kurang lebih mungkin sebulanan. Setelah itu syutingnya kita mungkin 70 berapa hari ya? Kalau ga salah 7 berapa sekian hari. Dua bulan lebih lah ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tuh adegan apa sih? Ada ga sih, Pak? Penasaran aku adegan yang paling action, yang paling lama, ngerjainnya paling heboh, paling paling-paling gitu. Itu kurasa di endingnya ya. Oh, adegan yang berantem banget gitu ya? Iya. Kurang lebih ada single sesi 19 menit kali ya. Tidak berantem banget. Tidak berantem banget. Kalau nonton, baru ga ada nafas ya. Tidak ada nafas ya. 19 menit? Iya. Tidak berantem banget. Ending filmnya, 19 menit. Tidak berantem semua. Itu ngerjain yang buat 19 menit aja berapa lama? Kurang lebih 20 harian lah. Haaah? Endingnya aja gitu. Cuma endingnya doang 20 hari? Iya. Doang begitu. Mateng. Karena biasa kalo di action kita punya patokan, biasanya sih begitu. Kalo sehari paling dapet klip kurang lebih 45 detik sampe 1 moment. Oh kalo actionnya aja ya? Jadi seharian kita syuting, itu syuting dari seharian pagi sampe malem. Cuma dapetnya 45 detik. Kecuali kalo dramanya ga gitu. Oh iya, kalo drama lebih cepat. Iya. Lebih cepat lah ya. Kalo yang paling parah nih selama kejadian syuting film itu yang mau sampe parah banget gitu. Cedera atau ketonjok itu siapa yang pernah kena? Iya, iya. Dari patah kaki ya? Patah tangan. Patah tangan. Belum. Patah tangan. Patah tangan. Patah tangan. Itu jadi, itu aksiden bener ya. Karena emang diludukannya. Sebenernya sih gerakannya cuma gampang sekali. Yaitu bilang namanya, Di sini kita taruh matras. Di sini ada sofa. Ya sofa kayak begini. Jadi sebenernya karakternya cuma perlu tendang. Pake dua kaki. Jatuhnya di matras gitu. Tapi karena mungkin dia terlalu semangat. Dia di antara yang celah lubang itu. Dia begitu itu, tep, loncat, tep. Setengah badan jadi nahan pake tengah. Kalo gak kan ga leher. Begitu dia diem dulu. Dia diem, semuanya diem. Kening gitu. Terus? Patah. Patah. Rasanya apa? Rasanya kayak agar aja. Oh gitu. Waktu awal sih oke. Kok makinnya makin sakit? Kok perih? Tulangnya sampai ke luar. Buka dia kan udah kayak agar aja. Tulangnya kayak gini sih. Sekarang udah oke kan? Udah oke. Terus abis itu gimana dong? Kan syuting harus jalan. Jadi stripnya kita ganti. Jadi dia reshoot. Yang dia sudah shoot itu kita mesti reshoot. Jadi reshoot ulang lagi. Jadi karakter dia ya kita. Mesti bikin somehow. Ya kita edit, kita hilangin. Jadi dia cukup sampai tertentu. Yang lainnya jadi udah kagak ada gitu. Belakangnya gitu. Ya ampun. Kamu dihilangkan ya. Tapi kan bayarnya tetep full ya. Kalau yang jadi korban sering ini, sorry. Jirian nih. Kenapa? Terlalu panjang ya. Abis semua kena. Semua yang berantem sama. Aku semuanya pasti kena. Ini kena. Apa kena di tonjok beneran? Tonjok beneran? Bang Tigor tau? Bang Tigor. Aku jatuh badan segeri itu. Oh gitu. Karena ini ya. Jirian badan gitu. Dan tangannya kepanjangan. Nah ini kan berarti proses syuting itu sebenarnya yang sebelum pandemi dong ya. Jauh sebelum pandemi. Dulu belum nikah. Belum nikah. Belum pake hijab. Sekarang udah pake hijab. Semuanya. Ini gimana nih caranya nih? Ya ini kan maksudnya berarti udah 3 tahun yang lalu. Semuanya kan berubah gitu. Mungkin ada kiat-kiat khusus nih buat mempromokan film ini nih. Yang saya harapkan sih mesinnya sih walaupun memang lebih lama yang daripada yang saya harapkan. Tapi akhirnya saya rasa saya bisa mendapatkan apa yang saya mau gitu. Karena memang kadang-kadang begitu ya. Film-film memang kadang-kadang memang di luar dugaan gitu. Yang sebelumnya kelihatannya semuanya lancar. Cuman film ini memang ada banyak kita tantangan-tantangan. Seperti bilang namanya dia tangan yang udah bisa patah. Yang waktu dilatihkan udah 50 kali udah gak ada masalah gitu. Cuma begitu take menadak kayak begitu. Ya namanya gak tau ya terus ada pandemi. Betul, betul kayak begitu. Jadi kenapa sih agak begitu. Tapi semua sih sesuai dengan harapan saya. Gak tau yang lain bagaimana. Apalagi si Riana Dea. Coba dari Bujangan sampai. Tapi aku jadi penasaran kan. Masukkan sekarang kan kamu udah berhijab gitu. Dulu kan filmnya kan syutingnya pas belum berhijab gitu. Sekarang kamu ada kekhawatiran gak sih? Maksudnya kayak kan kemarin sekarang udah ketutup. Itu kan adegan yang disitu udah masih. Ada sih pasti ada perasaan. Gimana ya. Kan biasanya kalo udah berhijab ya tau sendiri kan ya. Cuma aku pikir ya udahlah. Ini salah satu karya yang tanggung jawab. Dan karya yang sangat aku banggakan juga gitu. Aku bangga banget sama diri aku. Karena aku ngerasa kayak. Aku tuh cewek yang. Yah bisa lah keliatan gitu ya. Manja menye-menye gitu kayak. Gak mungkin banget loh bisa berantem gitu. Tapi pas nonton itu aku kayak. Hah? Aku bisa sekeran itu ya gitu. Kayak aku bangga. Hah? Masa sih aku bisa. Udah pernah nonton semua dong? Udah kita udah pernah nonton kan. Terus kayak wow gitu. Aku bisa berantem. Aku bisa keliatan sejago itu gitu. Padahal. Ya semuanya kan proses ya. Butuh latihan. Terus. Sebelum syuting juga kita tetep latihan. Jadi kayak. Aku bangga banget sih sama film ini. Jadi. Harus ditonton. Harus banget ditonton. Nah aku penasaran nih. Sebagai serodara. Juga produser. Ini kenapa. Judulnya Once Upon a Time in Indonesia gitu. Harus pake bahasa Inggris satu. Terus. Ya kenapa judulnya ini gitu. Sebenernya. Ini udah. Bertahun-tahun itu judulnya sebenernya kayak. Strip hustle gitu. Karena kan. Masalah bilang namanya bilang. Agak sedikit kompleks ya. Antara bilang namanya. Ada lintadara. Oh premisnya mungkin di. Biasanya di. Apa di. 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 Di pasar gitu. Kayak gitu gitu. Engga. Ada sih. Di jalan gitu. Di pasar. Di jalan. Di. Apa. Dia memperkerjakan juga. Kayak anak-anak kecil. Bagaimana gitu. Tapi setelah bilang kita. Udah bikin. Udah edit tuh. Sekala macem. Saya merasa. Itu kurang begitu. Tepat gitu. Terlalu. Apa. Membingungkan. Jadi saya pikir. Dan. Kenapa saya pikir. Ini. Mungkin. Kita bilang. Once upon a time. Istilahnya. Nggak bilang. Ini kejadian bener. Tapi. Kemungkinan. Suatu masa. Di Indonesia. Abis. Ada kejadian. Seperti gini gitu. Jadi kenapa bilang. Once upon a time. Indonesia. Jadi kita nggak spesifik. Bilang kapan. Atau bagaimana. Gitu. Kayak begitu sih. Baru saya tinggal ngeliat gitu. Dari misal. Dari begitu banyak. Cuma. Fat. Cuma tinggal berapa orang. Jadi. Baru nanti. Jadilah. Team yang disini. Kalo. Mungkin satu-satu disini kan. Semuanya. Fighting dong. Yang menurut kalian. Paling membangga kan. Maka. Gue paling keren. Paling cakep. Paling ganteng. Disini nih gitu. Ada ga sih. Adegan yang mana gitu. Misalnya. Gangan yang pas patah. Tangannya ya. Udah pasti di. Gak apa. Udah pasti di outin dong. Ada kayak gitu. Yang pas ngelati. Gimana sih. Apoknya jugger balik. Atau apa gitu. Sama siapa nih. Gak ada temennya nih. Gak ada di contohnya. Ngapain gitu. Lu ngapain. Maksnya. Atau yang paling menantang. Yang paling susah. Mungkin harus. Muter-muter. Muter ke atas gitu. Atau apa gitu. Kalo waktu itu. Yang pas ngelati si. Max nya gak liat. Karena waktu itu kan ada apa. Kayak. Meja. Ayu. Ayu mana apa itu ya. Tempat. Tempat playground gitu lah. Jadi kita ada kayak. Oh udah dipukul sini. Kesini. Habis itu si Max nya. Kan masih ada. Belum bisa. Nah gak di kesini. Habis itu ya. Kayak gitu. Awas mata lagi. Oke. Terima kasih. Cukup. 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 Lanjut. Mau peragaan selanjutnya. Kalo buat aku yang di trailer tuh. Ada yang aku ngelari pisau. Pisau yang butterfly masih. Itu aku latihannya. Sampai bengkak-bengkak biru-biru. Lumayan sakit. Karena itu besi kan. Jadi baru pertama kali memegang alet itu. Dan harus bisa. Waktu di takenya. Jadi aku latihannya terus tuh. Sampai. Sampai lumayan. Terus pas liat. Gua kayak keren juga nih. Gua bagus juga nih. Dipakai di trailer juga. Kalo. Gua waktu itu yang paling suka. Yang waktu gua ngebanting. Siapa tuh yang waktu. Ngebanting terus kena lampu gitu. Oh. Iya. Gitu. Gitu ya. Ngerasa udah kayak brusi aja. Gitu. 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 Kalo aku sih pas ngeliat tayangan. Pasti pas lagi adegan. Berantang yang 19 menit non stop. Itu kan aku. Lumayan banyak banget adegan disitu. Lumayan ada lah gitu. Cuma pas. Yang aku ngerasa keren banget itu. Pas. Ada di. Di bar ya om. Yang aku. Nyopotin. Jadi rahang. Yang hatem. Jadi rahang ya. Orang tuh aku. Sodorin di meja. Terus aku. Gitu. 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 Kalo aku kan disini kan. Mischa kayak ibu rumah tangga gitu kan. Jadi gak terlalu yang fighting gimana. Tapi ada adegan yang bener-bener. Aku inget banget itu. Melah aku pasti. Ada dua. Yang pertama satu kali. Kayak ada. Botolan pecah gitu. Yang harus. Ini gak bisa take berapa kali lagi. Jadi bener-bener cuma satu kali. Dan ini gak. Harus. Harus jadi nih. Itu kan disitu. Akhirnya bisa tuh. Sama yang kedua. Gak enak banget. Karena aku harus ada adegan kayak nampar kan. Gitu. Oh gitu. Oh. Tampak. Dan itu kayak beneran ya. Oh beneran. Aduh gak enak gimana nih. Gimana nih. Boongan. Tapi boongan. Boongan. Tapi kayak. Harus ngalamin kayak. Gak enak gitu. Aduh jadi gak enak nih. Gimana ya Kak. Maaf ya Kak. Jadi sama maaf ya. Gimana ya. Gimana ya. Ini kan ini ya. Profesional. Profesional. Gitu. Nah kalo misalnya. Itu kan. Fighting nya gitu ya. Dari. Setiap karakter kan. Pasti punya. Dialog gitu. Yang. Ininya banget nih. Kayak. Jagoannya banget nih gitu. Jay. Dialog. Tiga tahun yang lalu. Adegan nya gitu loh. Ngomong apa gitu ya. Aku ada tuh adegan yang panjang yang. Yang bagus adalah. Bukannya kamu bilang sama si Max itu. Yang kurasa kamu bilang bahwa. Apa. Siapa yang bisa bantu itu. Bukannya Bang. Tapi aku. Aku kurasa itu. Dia punya dialog nya itu. Strong sekali gitu. Karena. Yuk. Yuk jelasin aja gak apa-apa gitu. Ya. Jadi. Aku lupa pas apa. Aku lupa pas apa namanya. Aku lupa pas apa namanya. Tapi aku tau itu. Ini susah. Karena ini shooting udah 3 tahun. 2017. Masih buka lagi script nya. Kalau saya ingat gitu. Jadi. Kenapa yang buat. Karakter si Rul ini menarik. Adalah. Bahwa. Ya itu. Dia ada. Ada. Jadi dia bukan. Dia jahat gitu. Tapi dia sebenarnya bilang jahat. Dia penonton bisa. Dia jahat ya. Nggak jahat juga ya. Karena. Dia membantu orang gitu. Tapi kalau you gak bayar ya. You repot gitu aja gitu. Jadi. Dia ada suatu pendiri yang begitu. Dan dia juga merasa bahwa. Dia ini lebih baik daripada bank gitu. Karena. Dia bilang. Siapa yang mau membantu orang-orang kecil kayak begitu. Ya. Ada saya yang membantu. Saya ini orang baik. Juga kalau bilang perlu. Bilang duit kecil gitu. Bilang-bilang. Lima juta. Tiga juta. Bisa gak kebang. Kan gak bisa. Dia punya gambar itu. Bahwa saya bukan orang. Orang jahat. Jadi dia punya dunianya itu. Dia punya goal. Bahwa dia. Adalah melakukan yang benar. Ya gitu. Sekarang saya. Dialog itu yang paling menarik. Ya. Film ini gitu ya. Berarti sebenernya. Inti dan pesan. Pesan baiknya lah gitu lah. Di film ini tuh. Apa sih sebenernya pak? Kalau dari saya sih. Akhir-akhirnya. Tetepan yang benar itu tetep menang. Kayak begitu. Jadi walaupun dia. Sebenar-benarnya dia punya. Menganggap dirinya benar. Tapi dia punya cara kan salah. Begitu. Jadi akhirnya juga dia tetep kalah sama yang. Si Max yang benar lah. Ketau dong ini endingnya. Hah? Spoiler. 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 Ya tapi kan. Maksudnya intinya kan. Sebenernya. Dari film action tuh. Pasti kita penasaran gitu. Ngeliat. Adegan-adegan fightingnya. Terus. Pasti juga dibalut. Dengan cerita-cerita. Yang. Menarik. Menarik gitu. Tapi kalau misalnya dari. Kan sebelum-sebelum punya kan. Pasti udah bikin film banyak gitu kan. Apa sih yang. Beda dari film ini. Dari film-film sebelumnya. Salah satu yang paling. Tantang kembali. Sebalik besar ya. Pasti endingnya. Itu yang bilang. Namanya masih fighting. Begitu panjang. Jadi. Itu memang. Dan. Kita. Apa. Mesti pikirkan. Dengan tim. Choreographer saya. Bagaimana. Karena kan setiap orang. Karakternya. Beda-beda. Cara berantemnya kan. Juga masih beda-beda. Dan. Udah gitu juga. Kita sesuaikan. Dengan dia punya background juga. Karakternya. Bagaimana. Kalau bilang seperti Maria. Karena dia bilang namanya. Bukan yang dia. Jago berantem. Jadi berantemnya dia itu juga. Walaupun. Keliatannya bisa. Tapi gak. Gak bilang jago bener gitu. Karena masih. Seolah-olah kayak kebetulan sedikit. Bagaimana. Ada unsur kayak gitu. Yang kita mesti pertimbangkan. Nah kalau kalau bilang. Si Riana. Sebagai Kay. Karena dia memang. Biasanya penagi utang. Dia kan. Tugasnya. Dia kan. Mesti ada. Dia mesti jago gitu. Dan. Itu sekarang. Dengan juga. Dengan CJ. Sebagai. Bilang namanya. Sebagai. 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 Yang. Yang. Kurasain. Tantangin banget gitu. Ini berarti sekarang. Dari semua. Casenya gitu. Kenapa sih. Diantara. Mungkin. Banyak. Action lainnya. Yang sekarang lagi ada. Ada gitu. Kenapa harus nonton. Once upon a time. In Indonesia. Buat aku. Waktu nonton. Apa. Film ini kayak. Bener sih. Adegan. Itu keren banget. Setiap. Setiap. Lagi. Itu ada. Musik khusus. Nanti si. Yang di main. Nanti ada musik sendiri. Jadi. Setiap karakter. Punya musik. Yang unik sendiri. Jadi. Ketika kita nonton. Dari juga. Yang sungguhan. Lagi juga. Dari pun. Insert akibadi. Keren banget. Sia Mir. Ya. Mewisiknya itu. Setiap karakter. Kita as двух instrument. Yang berbeda. Waalaupun. Tema musiknya sama. Si Riana. Ketika dia syncruikan. Lagi irgendwie. Marysi itu. Mare. vị. Max. lid. Eli. kalau si Ruh, Ruh i think maybe drum satu, whatever gitu jadi setiap itu memang ada jadi gak cuma visual tapi audisinya juga beda mungkin mau nambahin kenapa harus nonton film ini? yang pasti sih buat yang suka film action ini wajib banget ditonton karena emang menurut aku adegan fightingnya tuh 19 menit non stop itu menurut aku unik banget terus bikin kita gak mau stop, gak mau kelewatan sedikitpun jadi wajib banget ditonton karena emang filmnya wajib ditonton mungkin bisa gue tambahin ya film action di Indonesia tuh kan biasanya latar belakang pemainnya tuh bela diri tapi di film ini tuh 90% lebih kita gak bisa bela diri tapi kita terlihat seperti orang yang bisa bela diri ya betul jadi film ini udah setel siapa lagi mau nambahin? kenapa harus nonton film Once Upon a Time in Indonesia? mungkin nambahin sedikit aja ya banyak? cukup banyak gini, kalau misalnya film-film action biasanya identiknya sama oh tegangnya, adegan berantemnya mungkin kalau nonton film Once Upon a Time Indonesia ini ada sisi dramanya sih yang bikin nyentuh deh gitu, oh jadi ada peran yang jahat ini tapi dia ada sisi baiknya juga dan ini sayang sama keluarganya jadi dia kerja yang kita bilang dunia yang agak hitam tapi buat keluarganya juga disitu yang nonton pertama kali tuh aduh kok bisa nangis juga ada sedihnya jadi gak hanya kekejaman gitu ya tapi ada dramatisnya juga ya pokoknya daripada spoiler banyak pokoknya harus hangit banget nonton Once Upon a Time in Indonesia wajib berarti abis ini juga aku mau nonton bisa kasih tau semuanya teman-teman di rumah kalau mau nonton tuh nontonnya dimana mulainya kapan jangan lupa jangan lupa saksikan film Once Upon a Time Indonesia eksklusif hanya di Disney Plus WhatsApp 20 November 2020 20 November 2020 jadi abis ini bisa sama-sama nonton jangan lupa juga nanti install dulu aplikasinya baru nonton deh Once Upon a Time ini ini nih sama langganan dulu terima kasih banyak sukses filmnya semoga banyak yang nonton banyak yang senang banyak yang mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa berkah insyaallah amin